Jadi Gusmus kalau dalam bahasa Arab itu Abu Bisri dan Ibnu Bisri Abu Bisri, bapaknya Bisri Sebab punya anak namanya Bisri Mustafa Gusmus ini bisa juga disebut dengan Ibnu Bisri Sebab punya bapak namanya Bisri Anaknya Pak Bisri Sama seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ya Abu Abbas sekaligus menjadi Ibnu Abbas Menjadi bapaknya Abbas Sekaligus menjadi anaknya Abbas Kalau ada kata makrifat diulang dua kali Itu maknanya satu Satu makna ya Jadi Al-Usri dalam surat Al-Nsyurah itu Satu kesusahan ya Walaupun diulang dua kali Sementara kemudahan Yusrah itu diulang dua kali Kemudahan yang kedua Itu kemudahan yang berbeda Dari kemudahan yang pertama Artinya kemudahannya akan lebih banyak Daripada kesulitan yang kalian terima Al-Fatiha 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Imaniki yawmiddin Iyakan ambudu Iyakan isti'ainu Dinas syaratal mustaqim Syaratal ladina Ana'amta alayhim Ghaylul maudubi alayhim Walabdollin Amin Ya Bismillahirrahmanirrahim Al-Hadithu Atta si'ashara Bismillahirrahmanirrahim An'abil Abasi Abdillahibni Abbasin Sangking Abu'l-Abbas Rupanya Abdillahibni Abbasin Abdillah bin Abbas Nah Abu'l-Abbas Abu Itu kemarin apa namanya istilahnya Kalau bapak itu Dalam bahasa Arab Kayak abu hurairah gitu loh Kun Kunyah Abu'l-Abbas Itu namanya kunyah Jadi kalau dalam bahasa Arab Abu atau Ummu Ummi Itu namanya kunyah Atau amu Jadi pakai bapak Pakai ibu Pakai paman Itu namanya kunyah Abu'l-Abbas Jadi Abu'l-Abbas ini kunyah Bukan nama aslinya Nama aslinya ini Abdullah 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 bin Abbas Abu'l-Abbas itu Artinya Bapaknya Abbas Berarti apa Orang ini Punya anak Namanya Abbas Bapaknya Abbas gitu loh Jadi ini julukannya Abu'l-Abbas Sebab punya anak Namanya Abbas Nama aslinya Abdillah Terus ada Ibni Abbas Ibn itu anak Abbas itu Abbas Anaknya Abbas Jadi gimana itu Jadi Abdullah ini Punya anak Namanya Abbas Punya bapak Juga namanya Abbas Kan Abu'l-Abbas itu Berarti dia bapaknya Abbas Ibnu Abbas Berarti dia anaknya Abbas Jadi nama cucunya Itu yang nama kakeknya Nama kakeknya Dibuat nama Cucu Itu orang Arab Namanya Nama walikan Di Indonesia juga ada Tau Gusmus 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 gak tau Gusmus Ahmad Mustafa Bisri Kiai Kondan terkenal Itu temennya Gus Dur Ya Gusmus Pokoknya Gusmus ya Gusmus itu orang NU Kiai terkenal Dari Rembang Gusmus itu Ini nama panggilannya Karena anaknya kakeknya Jadi namanya Gus Nah Gusmus ini Nama Namanya Mustafa Bisri Ahmad Mustafa Bisri Nah itu Nama Mustafa Bisri Itu kebalikan Dari nama ayahnya Nama ayahnya itu Bisri Mustofa Nah Gusmus ini Punya anak Laki-laki Namanya Bisri Mustofa Sama seperti Abdullah bin Abbas itu Punya ayah namanya Abbas Punya anak Namanya Abbas Maka judukannya Abu Abbas Dan Ibnu Abbas Jadi Gusmus seperti itu Jadi Gusmus kalau dalam bahasa Arab itu Abu Bisri Dan Ibnu Bisri Ya Abu Bisri Bapaknya Bisri Sebab punya anak Namanya Bisri Mustafa Abu Bisri Juga Gusmus ini bisa juga Disebut dengan Ibnu Bisri Sebab punya bapak Namanya Bisri Anaknya Pak Bisri Jadi Gusmus ini Sama seperti Ibn Abbas Abdullah bin Abbas Abu Abbas Sekaligus menjadi Ibnu Abbas Menjadi bapaknya Abbas Sekaligus menjadi Anaknya Abbas Sama seperti Gusmus Abu Bisri Dan Ibnu Bisri Menjadi anaknya Pak Bisri Sekaligus Punya anak Namanya Bisri Abu Bisri Dan Ibnu Bisri Kalau nama kalian bagus Bisa diwalak-walik Namanya Nanti Kalau kalian sekarang bukan Nama ayahnya kan Bukan nama bolak-balik Dari ayahnya kan Nama lengkapnya siapa Setian 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 Darmawan Nanti bisa jadi itu Anak kamu Darmawan Sep Tian Darmawan Sep Tian Nanti Darmawan Sep Tian Punya anak Alayah sesukamu itu Namanya Sep Tian Darmawan Nanti bisa dibolak-balik Ayo Ini juga menarik Jadi hadis ini kan Direwayatkan oleh Satu orang Namanya Abul Abbas Si anak Si anak ini Dengan bapaknya Yang namanya siapa Abbas Jadi Anhumah Sangking Abdullah Abdullah bin Abbas Lan Bapak E Anhumah Sangking Abdullah bin Abbas Lan Bapak E Dalam kurung Abbas Bapaknya kan namanya Abbas Ibnu Abbas Nah Ibnu Abbas ini Anaknya Abbas tadi ya Abbas itu Yang bapaknya Ibnu Abbas Itu paman Nabi Berarti Ibnu Abbas itu siapa Dengan Nabi hubungannya apa Jadi Nabi Muhammad itu Keponakannya Abbas Sayyidina Abbas Abbas punya anak Namanya Ibnu Abbas Berarti Ibnu Abbas dengan Rasulullah itu hubungannya apa Sebut apa Sepupu Kau mikirnya lama Sepupu Ibnu Abbas ini Bersama Nabi itu Sebentar Ketika Nabi wafat Ibnu Abbas itu umurnya 13 tahun Berarti masih Baru masuk SMP ya Nah Walaupun bersama Nabi Cuma sebentar ya Cuma sampai umur 13 tahun ya Tapi dia dijuluki sebagai Al-Bahru Al-Bahru Bahru itu laut Sangking luas dan dalamnya Keilmuannya Jadi ilmunya luas dan dalam Makanya disebut dengan Al-Bahru Jadi laut itu simbol keilmuan Ilmu yang luas dan dalam Jadi Iya Sangking dalam dan luas Keilmuan Ibnu Abbas Meski bersama Nabi itu Cuma sebentar Dan Saat usianya ini belum Masih usia Anak-anak Tapi Ibnu Abbas ini berhasil menyerap ilmu Yang sangat banyak Saat bersama Nabi ya Sehingga julukannya itu Al-Bahru Dijuluki juga dengan Turjumanul Quran Turjuman Al-Quran Penerjemahnya Al-Quran Sangking Dia sangat paham Isi Al-Quran ya Itu seperti itu Ibnu Abbas Nah Kenapa si Ibnu Abbas ini ya Sahabat Ibnu Abbas ini bisa Jadi artinya itu Jadi artinya itu Ya Allah Alimkanlah Ibnu Abbas ini Fakih itu artinya Alim dan cerdas Bukan cuma alim Tapi juga cerdas Jadi pernah didoakan Sama Nabi Allahumma Fakihu Fiddin Ya Allah Buatlah sosok ini Ibnu Abbas ini Alim dan cerdas Dalam agama Jadi pernah didoakan Seperti itu Ya kenapa didoakan ya Sebab Suatu ketika Nabi itu masuk ke Kamar mandi Masuk ke kamar mandi Terus Ibnu Abbas ini Diam-diam ya Naruh air wudhu Di depan kamar mandi Di depan pintu kamar mandi Nah saat Nabi keluar Ternyata kan ada air wudhu Terus tanya ya Ini siapa yang naruh Air ini gitu ya Sudah ada yang mengatakan Ya yang naruh itu Ibnu Abbas Nah setelah Tahu seperti itu Didoakan Ibnu Abbas itu Allahumma Fakihu Fiddin Didoakan agar Ibnu Abbas ini Menjadi alim dan cerdas Dalam hal agama Karena Ya itu tadi Menyediakan air wudhu Kalau dalam Riwat lain itu Ibnu Abbas Dipegang ininya Kundaknya Dipegang kundaknya Sama Nabi Kemudian didoakan Allahumma Fakihu Fiddin Wa'alim Hu Ta'wil Jadi Jadikanlah Ibnu Abbas ini Alim dan cerdas Dalam bidang agama Dan Ajarkanlah dia Ta'wil Ta'wil itu Ya tafsir ya Tafsir terhadap Al-Quran Makanya tadi Julukannya itu Turjumanul Al-Quran Jadi penerjemah Al-Quran Nah karena didoakan Oleh Nabi itu Dua kali ya Dua kali didoakan Nabi Ya maka wajar Kemudian Ibnu Abbas ini Menjadi orang yang Sangat alim Makanya kalau di Pesantren-Pesantren dulu itu Santir-Santir kadang Sering membantu Hal-hal kecil Membantu hal-hal kecil Terhadap Kiai-nya Kayak misalkan Beresin sandalnya Gitu ya Kiai-nya habis Ke masjid atau Habis ngaji Sandalnya diberesin Gitu Itu sebenarnya bukan Karena Kiai ini Gak mampu beresin sandal sendiri ya Itu sebenarnya Pengen ngalah berkah ya Sehingga ketika Misalkan Kiai ini mungkin tadi Sandalnya berantakan Bas lagi balik Sandalnya aku sudah Sudah rapi Pastikan akan Geremeng ya Allah ini siapa ini yang Baik banget Dan beresin sandalnya Pasti akan muncul Reaksi positif Sehingga Akan mendoakan Nah ketika Santri beresin sandalnya itu Berharap seperti itu Didoakan oleh Kiai-nya Pertama seperti Ibnu Abbas yang Menyediakan Air wudhu Kepada Nabi Akhirnya akan didoakan Jadi Sebenarnya Santri-Santri ketika Bersikap seperti itu ya Bisa jadi meniru Riwayat seperti ini ya Meniru teladan Ibnu Abbas ketika Melayani Nabi Muhammad Nah itu Ibnu Abbas Ayo lanjut Kata Ibnu Abbas Suatu ketika Aku berada di belakang Nabi Ini di belakang Nabi ini Tidak dijelaskan Detailnya Apakah di belakang itu Bonceng Sedang naik kontak Kemudian Ibnu Abbas Bonceng ya Bonceng unta Nabi Atau lagi jalan kaki biasa Kemudian Ibnu Abbas Di belakangnya Nabi Tapi yang jelas Ibnu Abbas Berada di belakangnya gitu ya Kuntung unta Kuntung unta Kuntung unta subayang sun Iku khalfan Nabi I Ono ing dalem Murine Nabi Sallallahu Assalam Yauman Ing dalem Sawijine Dino Suatu hari Pakola Mongkong Dawuh Sopo Nabi Yahulamu He Bocah Nah Ibnu Abbas ini Berarti masih Bocah waktu itu Ada yang mengatakan Serahat riwayat ini Terjadi ya Ibnu Abbas ini Usianya masih 10 tahun Maka Nabi menyebutnya Bocah ya Jadi walaupun Ibnu Abbas dengan Nabi ini Sepupuan Tapi sedisi usianya jauh Nggak kayak Khilmah sama Fahri Itu kan sepupuan Tapi seumuran Nabi ya Ini kira-kira Hampir 60 tahunan ya Usian Nabi 60 tahunan Sementara Ibnu Abbas ini Masih 10 tahun Yahulamu Yahulamu He Bocah Maksudnya Ibnu Abbas Ini masih kecil Masih 10 tahun Ini Saat temenya Ingsun Iku u'allimu Mulang Sopo Ingsun Iku u'allimu Mulang Sopo Ingsun Atau memberitahu ya Aweh waruh Ka Ingsiro Kalimatin Ing Piro-piro Kalimat Jadi Dahuhnya Nabi Kepada Ibnu Abbas ini Bahwa Nabi Ingin Mengajari Atau memberitahu Ibnu Abbas ini Dengan Beberapa kalimat Dengan Beberapa Nasihat Rupanya Ini kalimat yang pertama Ini kalimat yang pertama Nah ini kalimat pertama Yang diajarkan oleh Rasulullah Kepada Ibnu Abbas Jagalah Allah Maka Allah akan Menjagamu Gimana itu Menjaga Allah Masa Allah Jaga oleh manusia Apa maksudnya Apa Memati perintah Allah Dan Menjauhi Larangannya Iya betul itu Jadi maksudnya Jagalah Allah Itu maksudnya Kerjakan perintah Allah Dan jauhi Jauhi larangan Allah Itu betul maksudnya Nah Kalau Kalian Menjaga Allah Alias Bertakwa kepada Allah Menjalankan perintah Dan menjauhi larangan Allah Ya fadzka Maka Allah akan Menjagamu Nah ya fadzka Disini artinya Ya harfiah Menjaga betul ya Kalau Ifadillah disini Kiasan Bukan Bukan harfiah Tidak bisa diartiin Secara harfiah Bahwa kita menjaga Allah Seperti Seorang ibu Menjaga anaknya Kan gak kayak gitu ya Nah Kalau yang ya fadzka Allah menjagamu Itu bisa Secara harfiah juga Maka Allah akan Menjagamu ya Ya menjaga di Dunia maupun di Akhirat Kalau di dunia Mungkin ya dijaga Dari hal-hal buruk ya Kalau di akhirat Dijaga dari Meraka ya Kira-kira seperti itu Tapi Gusdur tahu Gusdur ya Kalau Gusdur tahu Kalau Gusdur itu Pernah menulis artikel Udah lama tuh Kalian belum lahir Tahun 82 Nah Gusdur tahun 82 itu Pernah menulis artikel Tuhan tidak perlu dibela Tuhan tidak perlu dibela Kan kurang lebih sama kan Tuhan tidak perlu dijaga Ya kan Ya dibela kan Secara makna kan Kurang lebih sama dengan Dijaga kan ya Tuhan tidak perlu dibela Gimana ini Padahal hadisnya ini Memerintahkan untuk Menjaga Tuhan Ya Tuhan tidak perlu dibela Padahal hadisnya Menyebutkan Infadillah Jagalah Allah Tapi kata Gusdur Tuhan tidak perlu dibela Atau Tuhan tidak perlu dijaga Kalau di kaitan dengan Hadis ini kan Tuhan tidak perlu dijaga Apa maksudnya gitu Jadi di artikel yang Judulnya Tuhan tidak perlu dibela Itu Gusdur menceritakan Seorang Sarjana ya Habis kuliah di luar negeri Sudah selesai Doktor ya Dia kuliah di negara Barat Yang hampir sama sekali Dia gak pernah mendengarkan adhan Yang namanya Barat kan Mayoritas kan bukan Islam ya Nah ketika pulang-pulang Ke Indonesia Dia kaget Beberapa tahun di Barat Dia gak pernah mendengarkan adhan Apalagi ceramah Apalagi pengajian ya Begitu pulang ke Indonesia Dia kaget karena Ternyata Di Indonesia bukan cuma Banyak ceramah ya Tapi ceramahnya itu Isinya marah-marah Ceramahnya isinya Marah-marah gitu ya Kayak Kayak orang-orang itulah Ceramahnya isinya marah-marah ya Provokasi dan seterusnya Sarjana ini yang pulang dari Kuliah Kaget dengan Dengan fenomena itu ya Ya bingung ya Kenapa itu terjadi gitu ya Singkat cerita Si Sarjana ini Yang baru lulus S3 ini Baru lulus dokter Mencari tahu Kesana kemari Gak tahu jawabannya ini Akhirnya datang ke Guru tarekat Datang ke tarekat Akhirnya dia dapat jawaban Yang menenangkan bahwa Kalau ada orang Ceramah marah-marah Seperti itu Biarin aja Sebab itu intinya Tuhan tidak perlu Dibelai Kalaupun ada orang Ceramah marah-marah Itu sama sekali Gak berpengaruh Bagi Tuhan Ceramahnya isinya Marah-marah Ingin mengajak orang Ke Islam Kepada Tuhan Tapi dengan cara Yang marah-marah Seolah-olah Orang-orang yang Ceramahnya marah-marah Ini ingin Membela Allah Ingin menjaga Allah Tuhan itu tidak perlu Dibela ya Jadi ketika ada orang-orang Yang berceramah Keras Yang seolah-olah Ingin membela Allah Itu sebenarnya Sama sekali Tidak berpengaruh Ke Allah sendiri Makanya Gus Dur memberi tulisan Tuhan tidak perlu Dibela Jadi jawabannya Sederhana saja Ketika ada orang-orang Yang ceramahnya isinya Marah-marah Yang seolah-olah Ingin membela Tuhan Itu hakikannya Bagi Tuhan Gak ada apa-apanya Mau marah-marah Seperti apa Mau keras seperti apa Seolah-olah Ingin membela Tuhan Membela Islam Itu hakikannya Bagi Tuhan Tidak berpengaruh Makanya Tuhan Tidak perlu Dibela Kira-kira intinya Seperti itu artikelnya Tuhan tidak perlu Dibela Tapi dalam hati sini Tuhan malah Perlu dijaga Jagalah Tuhan Ya sama dengan Belalah Tuhan Ya tapi maksudnya Ya itu Bahwa ketika kita Menjaga Tuhan Ya kita Melakukan perintahnya Menjalankan perintahnya Dan menjauhi Larangannya Jadi seperti itu Ayo lanjut Lanjutnya Dujahaka itu artinya Amah maka Di depanmu Yang dalam Ngarepe Siro Jagalah Allah Maka kamu akan Mendapati Allah Atau menemukan Allah Ada di depan kalian Ini apa juga maksudnya ini Kalian menjaga Allah Kalau kalian bertakwa tadi ya Bertakwa Kepada Allah Maka Allah Akan selalu berada Di depan kalian Apa maksudnya Jadi kan kalau menjaga Sudah tahu kan Ini apa maksudnya Allah ada di depan kalian Atau Allahnya Tiba-tiba Ngejegrek ini Kayak tripod Di depan saya ini Apa tadi kamu Maksudnya Allah akan Menjaga kita Pernah naik kotor boncengan kan Kalau naik kotor boncengan Yang paling kena angin Siapa itu biasanya Yang di depan Sementara yang bonceng aman Ya kan Anginnya gak kena Kalau ada anak kecil Nangis ya Di depannya ada ibunya Pasti ibunya Bakal gimana Kalau ada anak yang nangis Kayak Kilma Nangis Pahri nangis Di depannya ada ibunya Nangis Oe Oe Sama ibunya Diapain Digen Digendong Biar tenang Itu kiasanya ya Ketika Kalau kita menjaga Allah Ya Allah akan menjaga kita Kalau kita gelisah Maka Allah akan menenangkan kita Kalau kita susah Allah akan membantu kita Nah kalau kita Bertakwa kepada Allah Maka Allah akan selalu Ada untuk kita Seperti itu artinya Lanjut Ini anak 10 tahun Nasihatnya seperti ini Nasihatnya seperti orang Untuk orang tua Orang dewasa 10 tahun itu kira-kira Kelas berapa itu Kelas 4 Ya kimya berarti itu Walaupun Ibn Abbas ini Masih 10 tahun saat ini ya Tapi Rasulullah tahu bahwa Ibn Abbas ini Mampu memahami Nasihatnya seperti ini Nabi melihat bahwa Ibn Abbas ini Seperti layak Layak untuk mendapatkan Nasihat Jagalah Allah Terus Minta kepada Allah Nasihat-nasihat yang Sepertinya Lebih layak Diberikan kepada orang Dewasa Atau orang tua Itu makna yang pertama Nah makna yang Kedua Walaupun ini Nasihatnya untuk Ibn Abbas Tapi Secara objek Nasihat sebenarnya Untuk semua Umat Semua manusia Itu seperti itu Ibn Abbas ini 10 tahun Sudah dapat Nasihat-nasihat Spiritual Kayak gini Ya itu Saking Istimewanya Ibn Abbas Ya lanjut Jika kalian minta tolong Maka minta tolonglah Kepada Allah Wa'lam Wa'lam ngerti ya Siro Annal ummat Yang Saktumni umat Lawij Tamaat Lamun Kumpul Sopo umat Ala Ayanfa'un Ingatase Yento Paring Manfaat Sopo umat Ka Ingsiro Bishai'in Kelawan Sewiji-wiji Lam Yanfa'un Mongko Ora Bakal Manfaati Sopo umat Ka Ingsiro Illa Bishai'in Kejopo Kelawan Sewiji-wiji Kot Kataba Kang Teman-teman Wis Nentu Ake Sopo Allah Eh Kot Kataba Kang Teman-teman Wis Nentu Ake Hu Ings Sopo Allah Allah Laka Marang Siro Nih Nasihat yang berikutnya Untuk Ke Ibn Abbas Dan juga untuk kita Wa'lam Annal ummat La Wistamaat Ala Ayan Ala Ayan Fa'uka Bishai'in Lam Yan Fa'uka Illa Bishai'in Kot Kataba Allahu Kat Bahu Laka Andai Umat Atau manusia Itu Bersekutu Atau Bareng-bareng Ingin Membantumu Dengan sesuatu Itu Nggak bakal Terjadi Kecuali Jika Ditentukan oleh Allah Kecuali Jika Ditakdirkan oleh Allah Ayo lanjut Nah Yang tadi Ini Terkait Kebaikan Jika manusia Bersatu Ingin Memberi Kalian Suatu Kebaikan Itu Tidak Akan Terjadi Kecuali Jika Allah Menentukan Ini berikutnya Wainistama'u Lanlamun Kumpul Sopo Umat Ala Ayyadurru Ingataseyento Bahayani Sopo Umat Ka Ingsiro Bishai'in Kelawan Suici-wici Lam Yadurru Mongko Ora Bakal Isom Bahayani Sopo Umat Ka Ingsiro Illa Bishai'in Kejobo Kelawan Suici-wici Kot Kataba Kan Teman-teman Wis Nentu'ake Hu Ing Syai'in Sopo Allahu Allah Alaika Ingatase Siro Ini Kalau yang Ini kebalikan Dari Di atas Bersatu Untuk Memberikan Manfaat Bersatu Untuk Memberikan Keuntungan Kalau ini Bersatu Untuk Memberikan Atau Menimpakan Bahaya Jadi Andai Manusia Itu Berkumpul Atau Bersekutu Untuk Membahayakan Mu Itu Tidak Akan Terjadi Kecuali Jika Allah Menghendaki Jika Para Pendukung Bersatu Untuk Memenangkan Mu Tetapi Allah Tidak Menghendaki Kalian Tidak Menang Pasti Bakal Kalah Sebab Yang Punya Kuasa Itu Allah Bukan Pendukung Begitu Juga Jika Para Musuh Bersukutu Untuk Membahayakan Mu Tapi Allah Tidak Menghendaki Kalian Akan Selamat Sebab Semuanya Terjadi Jika Allah Menghendaki Itu Maksudnya Seperti itu Rufiat Lanjut Rufiat Wisden Angkat Rufiat Wisden Angkat Opo Al-Aklamu Piro-piro Pena Pena Tau pena kan Wajafat Lan Wis Garing Opo Asuhufu Piro-piro Mushaf Piro-piro Lembaran Jadi Rufiat Al-Aklamu Wajafat Suhufu Pena Telah Diangkat Lembaran Lembaran Sudah Kering Itu Maksudnya Adalah Kiasan Kiasan Bahwa Takdir Allah Itu Tidak Akan Bisa Di Ubah Kalau Allah Sudah Menentukan Apapun Upaya Manusia Tidak Akan Bisa Mengalahkan Takdir Allah Tidak Akan Bisa Mengalahkan Kuasa Allah Ya Tidak 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 Jadi maksudnya di riwayat lain yang tidak di riwayat oleh Imam Tirmidhi atau dalam riwayat lain gitu ya Ada riwayat yang berbeda, ada teks hadis yang berbeda, sedikit berbeda Ayo lanjut Ta'arruf, ta'arruf tau kan? Ta'arruf, ta'arruf apa ta'arruf? Iya sering rungu kan? Ta'arruf itu pengen kenal, kenalan ya Ta'arruf, kenalan Jadi ta'arruf itu kenalan Nah ta'arruf itu fi'il amarnya Kalau ta'arruf itu isi masdar, kalau ta'arruf itu fi'il amar Jadi ta'arruf itu kalau diartikan kenalanlah itu nggak enak Soalnya ta'arruf ilaullahi, kenalanlah kepada Allah Masa kenalan sama Allah Saya carikan yang enak aja ya Apa yang enak ya? Ta'arruf ilaullahi, fi'rofhoi Itu maksudnya kalian ketika lagi bahagia ini Tetap ingat Allah Atau eling aja gitu ya Ta'arruf elingosiro Ilaullahi marang gusti Allah Tetaplah ingat Allah gitu ya Fi'rofhoi Fi'rofhoi in dalam rokoan Bukan rokoan Fi'rofhoi bukan rokoi ini Fi'rofhoi itu artinya Bahasa Arabnya itu Sa'atul ayshi Jadi hidup yang lapang Maksudnya itu ketika hidup kalian lagi mudah Hidup kalian lagi bahagia Lagi gembira Lagi kaya gitu ya Lagi sejahtera Lagi banyak uang Lagi di atas Itu makna rokoi itu Ta'arruf elingosiro Ilaullahi marang Allah Fi'rofhoi in dalam waktu seneng Ya'rif Mongko bakal eling Sobo Allah Ka'ing siro Fi'id dati In dalam waktu susah Nah ini cocok ya Waktu seneng, waktu susah Ta'arruf elingosiro Ilaullahi marang gusti Allah Fi'rofhoi in dalam waktu seneng Ya'rif Mongko bakal eling Sobo Allah Ka'ing siro Fi'id dati In dalam waktu Susah Nah Kalau Allah eling itu Bukan berarti sebelumnya Allah lupa ya Masa Allah punya siwat lupakan Gak mungkin ya Ya maksudnya Ketika kalian susah ya Allah akan membantumu Akan dibantu oleh Allah Untuk mentas dari kesusahan Sehingga kembali hidup seneng Jadi seperti itu Kalau kalian selalu ingat Allah Baik ketika saat Bahagia gitu Apalagi saat bahagia Bukan cuma waktu susah aja ya Maka ketika kalian susah Maka juga akan diingat oleh Allah Maksudnya akan dibantu oleh Allah Diangkat oleh Allah dari kesusahan Jadi jangan cuma eling Allah saat lagi susah ya Kalau lagi susah Sholat tahajud lebih rajin Doanya lebih khusus Sambil nangis-nangis gitu ya Nah kalau kayak gitu Gimana Allah mau membantu saat susah gitu kan Justru yang lebih penting itu Ingat Allah saat lagi bahagia Lagi bahagia Sebab kalau orang lagi Lagi punya banyak duit Ya nih perhatikan nih Kalau orang lagi punya banyak duit Itu lebih mungkin terjurumus ke hal-hal yang buruk Ketimbang saat gak punya duit Iya kan Kalau orang gak punya duit Yang mau ngapain coba Gak bisa ngapa-ngapain ya Akan terhindar dari hal-hal buruk terkait duit ya Beda ketika lagi punya uang gitu Pengen ini, pengen itu gitu ya Itu kalau gak ingat Allah Kalau gak dikontrol ya Pasti duitnya ya cepat habis Mungkin juga digunakan untuk hal-hal yang tidak baik Jadi ketika lagi bahagia Ketika lagi senang Ketika lagi banyak harta misalkan Itu lebih berpotensi Terjurumus dalam kebu rukan Ketimbang saat lagi gak punya duit Ketimbang saat lagi susah Jadi bisa menipu itu Ketika orang lagi bahagia Lagi banyak duit Lagi hidup di atas gitu ya Itulah lebih mudah tertipu oleh keadaan ya Itu kalau gak ingat Allah Kalau ingat Allah ya Dia akan bisa mengendalikan keadaan Meskipun lagi di atas Meski lagi banyak uang Meski lagi bahagia Nah kalau orang seperti itu Kemudian saat giliran dia jatuh Bukan lagi di atas Itu dia akan dijaga oleh Allah ya Sebab saat lagi bahagia Dia ingat Allah Begitu dia susah Pasti juga akan diingat oleh Allah Ya lanjut Akhtoa itu kalau secara harfiah Artinya salah yang membuat salah Itu maksudnya Sesuatu yang ditakdirkan Akan jauh dari kalian Itu yang gak bakal menimpa ke kalian Tidak akan mendekat kalian Itu maksudnya seperti itu Kan sering atau bukan sering ya Pernah dengar mungkin ya Cerita ketika terjadi Celakan pesawat terbang ya Pesawat jatuh ya Terus kadang-kadang kan ada Berita satu orang yang Sebenarnya Mestinya saya naik pesawat itu Tapi gara-gara saya terlambat Akhirnya selamat ya Tidak menjadi bagian dari korban Jatuhnya pesawat Itu maksudnya Berikutnya Ini yang sebaliknya Nah kalau ini kebalikannya Sesuatu yang sudah ditakdirkan Akan kalian terima Ya sesuatu itu gak bakal lari Gak bakal menjauh Pasti kalian dapatkan Ini kebalikannya Yuk lanjut Jadi kalau kalian ingin mendapatkan pertolongan Ingin menjadi pemenang Dalam hal apapun ya Maka lakukan dengan sabar Sabar itu bukan pasrah loh ya Sabar itu artinya Bertahan dalam kondisi Bukan menyerah Bukan pasrah Jadi misalnya kondisinya sulit Kondisinya susah Kalian tetap berjuang Kalian tetap berusaha Bukan kemudian menyerah Atau pasrah Atau tidak melanjutkan berjuangan Itu bukan sabar namanya ya Jadi kalau sabar itu Harfiah artinya Bertahan dalam kondisi Nah kalau kalian bertahan dalam kondisi Ya akan menang Akan mendapatkan pertolongan Itu maksudnya Jadi kuncinya itu sabar Ada popatlah itu Jadi sabar itu Seperti empedu Empedu kan Itu kan pahit ya Ya itu Jadi Sabar itu seperti empedu itu Apa rasanya Pahit Rasanya pahit Tapi Hasil sabar Itu lebih manis Daripada Madu Sabar itu seperti empedu Tapi hasil sabar Atau akibat sabar Itu lebih manis Daripada Madu Jadi sabar itu penting Ya lanjut Jadi kesedihan itu Selalu bersama Ini bahasanya Bersama ma'a Jadi kesedihan itu Selalu bersama Kebahagiaan Maksudnya Kalau kalian sedih Pasti akan berakhir Dengan kebahagiaan Itu kalau kalian Mau sabar Lanjutnya Itu yang disurat Diulang itu dua kali Itu kalau dari sisi Tata bahasa Ada rahasianya itu Kenapa Diulang dua kali Coba lihat Kata Ma'al usri usron Itu usri ada alnya ya Ada alnya ya kan Nah kalau Al itu kalau dalam bahasa Arab Artinya Ma'rifat Ma'rifat itu artinya Spesifik Kalau usron Itu gak ada alnya Nah kalau gak ada al Itu namanya Nakiroh Nakiroh itu artinya Umum Nah kalau ada kata Ma'rifat diulang dua kali ya Fa'innama'al usri usroh Innama'al usri usroh Kalau ada kata Ma'rifat diulang dua kali Itu maknanya satu Satu makna ya Jadi al usri Dalam surat al-nisroh itu Ya satu Satu kesusahan ya Walaupun diulang Dua kali Nah kalau nakiroh Diulang dua kali Atau lebih Itu artinya Berkepat Bukan sesuatu yang sama Kalau misalkan Yusron diulang Dua kali Dalam bentuk nakiroh Artinya yusron yang pertama Yusron yang kedua ini Bukan yusron yang pertama Yusron yang lain Kebahagiaan yang lain Artinya Kalau kalian Mendapatkan kesulitan Satu kesulitan Nanti akan mendapatkan Lebih banyak kemudahan Paham gak maksudnya Ini kalian kan hafal surat al-nisroh kan Al-nisroh ini harus juga paham maknanya nih Fa'innama'al usri yusron Innama'al usri yusro Satu kebahagiaan Eh satu kesulitan Itu akan diganti Dengan banyak Kemudahan Itu rahasia Ayat Fa'innama'al usri yusron Innama'al usri yusro Jadi walaupun Kesulitannya itu Diulang dua kali Tapi tetap Satu kesulitan Sementara Kemudahan yusroh itu Diulang dua kali Kemudahan yang kedua Itu kemudahan yang berbeda Dari kemudahan yang pertama Artinya Kemudahannya akan lebih banyak Daripada Kesulitan yang kalian terima Itu maknanya Ya Allah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh